Pemirsa kasus positif COVID-19 melonjak, hal ini membuat harga obat-obatan dan alat kesehatan seperti tabung oksigen turut melonjak. Tidak hanya melonjak, bahkan alat kesehatan dan obat-obatan tersebut langka di pasaran. Menyikapi lonjakan harga obat-obatan COVID-19 serta kelangkaan berbagai alat kesehatan yang sangat dibutuhkan, pasien positif COVID-19 Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ahmad Lutfi menegaskan, akan menindak pelaku penimbun obat-obatan serta alat kesehatan yang dibutuhkan tersebut. Kapolda menambahkan saat ini Direkturat Kriminal Khusus Polda Jateng sudah memetakan para pelaku yang mencoba menimbun. Itu nanti akan kita tindak, karena tidak etik sekali manakala situasi yang semacam ini ada masyarakat-masyarakat kita yang berusaha untuk menimbun. Oleh karena itu Direkturat Kriminal Khusus Polda Jateng sudah melakukan mapping, manakala dijumpai masyarakat kita yang coba-coba menimbun terkait peralatan medis, obat, maupun oksigen. Ini kita akan melakukan tindakan segera sesuai dengan kaitan hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Sementara itu, Pangdam 4 di Ponegoro, Majan TNI Rudianto menyatakan, saat ini TNI dan Polri terus bersinergi dengan petugas lapangan lainnya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 di wilayah Surakarta. Kami melihat bahwa pelaksanaan PPKM darurat yang dilakukan oleh PKA serta atas berdaya sudah berjalan dengan maksimal, namun untuk melebih efektif dan efisien serta memaksimalkan apa yang sudah dilakukan, maka Polda Jateng bersama Kodam 4 di Ponegoro memperkuat pelaksanaannya. Yaitu dengan kita mendatangkan kendaraan-kendaraan watercannon, kendaraan-kendaraan penerangan piling yang kita bisa lakukan nanti bersama-sama, dan kita satukan visi-misi dari pemerintah kota Surakarta yang sudah berjalan untuk kita perkuat sehingga pelaksanaan PPKM darurat di Surakarta lebih baik lagi. Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam di Ponegoro meminta agar masyarakat jangan mudah termakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Dari Solo, Kontributor Nusantara TV melaporkan.